Anda kembali di kabar pagi bersama saya Andi Kumala. Pemirsa di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di Tanah Air. Kita akan bergabung dengan Nofri Avandi dari TVN Biro Medan dan nanti juga ada Goldi Gumilang dari TVN Biro Surabaya. Terlebih dahulu kita akan menyiapkan Nofri dari Biro Medan. Selamat pagi Nofri. Sudah ada kabar menarik apa untuk pemirsa pada pagi hari ini dari Biro Medan? Selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Informasi pertama yang akan kami kabarkan ini mengenai dua ruko di Sinabang Kebupaten Semelu Aceh hangus terbakar. Dua orang pemilik ruko mengalami luka bakar hingga 50%. Kebakaran melanda dua rumah toko di samping kantor pengadilan negeri Sinabang Kebupaten Semelu Aceh. Sebanyak lima unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah dan TNI Angkatan Laut dikerahkan ke lokasi. Sekitar satu jam api baru dapat dipadamkan. Selain dua bangunan ruko, api juga membakar satu unit mobil dan satu unit sepeda motor. Dua orang yang diduga merupakan pemilik ruko mengalami luka bakar hingga 50% saat berupaya menyelamatkan harta benda yang terbakar. Penyebab kebakaran pun masih dalam penyelidikan petugas. Informasi berikutnya pemirsa jenazah Iwan Sutrisman Telaung Banua, casis TNI Angkatan Laut yang menjadi korban pembunuhan pada satu tahun lalu di tahun utuh Sumatera Barat, telah dikembalikan ke tanah kelahirannya di Nia Selatan untuk dimakamkan kembali oleh pihak keluarganya. Usai melakukan tes DNA kepada ayah Iwan Sutrisman Telaung Banua di Lantamal 2, Padang beberapa waktu lalu atas sesosok mayat Mr. X yang ditemukan setahun lalu di Sauluntos, Sumatera Barat. Akhirnya dinyatakan jika jasad yang sempat dimakamkan di pemakaman COVID-19 di Padang tersebut adalah Iwan Sutrisman. Oleh keluarga korban bersama Lanal Nias, langsung menggali dan membawa jasad korban ke Nias untuk dimakamkan kembali. Di rumah duka para kerabat yang datang hingga TNI turut mengantarkan jasad korban di persiratan terakhir. Pihak keluarga Iwan Sutrisman Telaung Banua meminta agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan mengembalikan seluruh uang yang ia kuras selama ini. Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera, saya kembalikan ke Andi Kumala di studio. Baik, terima kasih Nofria Fandi mengabarkan dari Medan Sumatera Utara.